assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara menggunakan part effect yang ada di inkscape nah teman-teman nanti kita akan belajar dan hasilnya seperti ini oke langsung saja kita ke video tutorialnya nah disini saya akan gunakan ellipse tool untuk membuat semacam tabung pendek nah lalu kita drag seperti ini dan pilnya kita hilangkan saja teman-temannya kita pergi ke bagian pelet warna lalu kita pilih bagian none dan kita duplikat ini ya ctrl D ataupun juga bisa klik kanan lalu kita pilih duplikat lalu kita bawa ke bawah seperti ini tekan ctrl biar dia lebih proporsional ya seperti ini dan kita grupkan ya kita pilih kedua objek tadi kita pergi ke sini ya di bagian command bar kita pilih group selected object ataupun ctrl G kita klik dan langkah keduanya kita buat teks teman-temannya disini saya akan ketik part effect ya biar teman-teman ingat nih bahwa ini menggunakan part effect ya lalu kemudian kita blok semuanya kita ganti pon ini menjadi Roboto nah ini Roboto ini pon Google ya yaitu gratis kita pilih yang bold ya lalu kita sesuaikan ya lebarnya seperti ini tekan ctrl mungkin seperti ini Oke sip nah disini ini tetapnya perlu diperhatikan ketika kita menggunakan part effect ya pastikan objek itu berbentuk part ya Nah ini kan masih berbentuk objek nih nah buktinya masih bisa kita edit ya masih kita bisa edit pakai teks ya maka kita akan convert menjadi part ya caranya kita pergi ke bagian menu lalu kita pilih object to part nah teks ini tidak bisa lagi kita ubah menggunakan text tool seperti ini ya karena sudah berbentuk part ya Nah lalu kita pilih bagian teks tadi lalu kita ungroup teman-teman ya kita ungroup seperti ini nih ya tuh maka teks ini sudah berpencar ya sudah berpisah satu persatu artinya ini sudah berbentuk part ya Nah sekarang kita akan gabungkan lalu kita pergi ke bagian part dan kita Union nah ya sekarang sudah bergabung lagi ya beda dengan grup ya kalau grup ini dia hanya membuat satu kotak ini menjadi trikat ya tapi tidak bisa kita band nanti ya maka kita akan membuat Oke yang berikutnya kita pergi ke part effect ya kita pilih menu part lalu kita pilih part effect seperti ini dan di bagian sebelah kanan ini ada tanda plus kita pilih dan di sini kita lihat teman-teman ya ada beberapa banyak sekali pilihan part effect nanti akan kita pelajari satu persatu di sini saya akan menggunakan envelope deformation dulu ya kita pilih yang bagian ini oke kita lihat ada settingan sebelah kanan seperti ini ya di sini ada tulisan enable left and right part ya maka di sini kita uncheck this dulu ya tidak kita pakai ya karena kita akan pakai atas dan bawah saja ini ya atas dan bawah saja kita enable kan yang bagian top dan bottom kemudian di sini ada pilihan 4 edit node kalau disini kan cuma satu nih ya kalau disini ada empat kita pilih yang bagian top ya Nah seperti ini pastikan sudah terpilih dan ada tanda titik di atas sini ya 22 buah lalu kita naikkan ke atas seperti ini Oke lagi di sini dan kalau kita ingin edit yang bawah lagi kita pilih bagian bottom band part seperti ini tuh nah kita naikin seperti ini Oke mungkin sampai di tengah ini ya teman-teman ya Nah di sini oke sekarang sebelah kiri lagi di sini nah lalu yang berikutnya kita tetap ngedit yang di atas kita pilih lagi top band seperti ini kita paskan ke atas ini Hai dan ini sama ke atas lagi Hai Aki seperti ini ya lalu yang untuk kita blending tengahnya kita tinggal tarik bagian tengah ini yaitu tutup nah seperti ini kita ikuti lekukan yang ada di bagian atas tadi ya yang garis bantunya tadi oke oke seperti ini oke mungkin ya sudah pas nih belum ya Nah ini belum masih jauh kita naikin lagi oke sekarang kita pergi yang bagian bawah lagi teman-teman ya Nah kita tarik bahwa sub oke kita pilih di sini ya kita tarik ikuti lagi nah anggaplah saja seperti ini teman-teman sudah selesai ya sekarang kita pindahin aja seperti ini ya ini kita singkirkan dulu yang nanti masih kita pakai untuk membuat bayangannya oke lalu kita duplikat teman-teman kita duplikat duplikat ctrl-d kita bawa ke belakang seperti ini dan kita flip vertical ya seperti ini tuh lalu kita bawa ke bawah ya kita coba buat background warna ini menjadi warna lebih agak sedikit lebih mudah teman-teman ya Nah ini kan di atas nih kita bawa ke bawah seperti ini tuh ya lalu kita tarik kita tarik kesini mungkin up atau renggang sedikit ya jaraknya oke nah kita paskan teman-teman ketika lingkaran ini seperti ini ya oke sudah pas lalu kita buat backgroundnya warna warna hitam ya biar lebih eksotis ya seperti ini kita blok yang dibelakang tadi kita bawa ke atas ya ini kan tidak ampak nih kita ganti warnanya mungkin sedikit lebih putih nah seperti ini kita kecilin dikit bawah ke atas op jangan kita kecilin dulu teman-teman ya kita pakai yang ini tadi ya kita ungroup dulu ya kita bawah ke atas dulu lalu kita ungroup seperti ini dan kita pakai satu saja seperti ini ini kita akan buat bayangannya di bawah ini teman-teman ya lalu yang berikutnya kita pergi ke bagian edit object dan kita blurkan saja seperti ini oke nah sudah jadi ya seperti ini baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen komen dan di subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak bagi teman-teman ya baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati